assalamualaikum teman-teman Oke langsung aja kita ke tutorialnya buka aplikasi CapCut pilih proyek baru masukin titik bitnya pilih tambah terus klik videonya pilih ekstrak audio klik audionya pilih irama ikutin titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir kalau udah pilih checklist terus klik tanda plus yang di samping masukin latar hitam sama satu foto pilih tambah video titik bitnya hapus akhirannya hapus nah untuk durasi latar hitamnya jadi 5.4 detik perbesar sedikit aja terus klik foto yang pertama durasinya jadi 6.9 detik kalau udah sekarang ke awal foto ini perbesar dulu layarnya terus perbesar fotonya sedikit aja ya Nah sekarang kalian perhatikan ya temen-temen di titik bit pertama kasih keyframe tetap terus di titik bit yang kedua kasih keyframe terus fotonya perbesar terus di titik bit yang ketujuh hitung aja ya temen-temen nah pokoknya di titik bit yang ketujuh ini kasih keyframe fotonya keatasin tapi jangan sampai mentok jangan sampai ada garisnya garis putih ini jadi ke atasin sedikit aja terus yang terakhir di akhirannya kasih keyframe fotonya keatasiin dulu sampai tengah-tengah sampai ada garis biru kayak gini ya Nah kalau udah perkecil kayak gini nah sekarang diantara titik bit ke-16 dan 17 ini di tengah-tengahnya kasih grafik klik masuk masuk satu pilih checklist terus kalian tinggal kasih keyframe tetap di setiap titik bit yang belum ada keyframenya nah kalau udah diantara titik bit ke-1 dan ke-2 di tengahnya kasih grafik masuk satu juga ya kalau udah pilih checklist sekarang aku jelasin jeda geduknya ya temen-temen diantara titik bit ke-2 dan ke-3 di tengahnya kasih keyframe fotonya kebawahin terus kekananin terus kasih keyframe sebelah kirinya keyframe yang di tengah hapus tambah lagi keyframe di kirinya hapus terus kasih keyframe kanan kirinya keyframe yang di tengah hapus oke oke aku jelasin sekali lagi diantara titik bit ke-3 dan ke-4 di tengahnya di tengahnya kasih keyframe fotonya kebawahin terus kekananin kasih keyframe sebelah kirinya keyframe yang di tengah hapus tambah lagi keyframe di kirinya hapus kalau udah kasih keyframe kanan kirinya nah keyframe yang di tengah hapus oke diantara titik bit ke-4 dan ke-5 sampai sebelum akhiran caranya sama kayak diantara titik bit ke-2 dan ke-3 tadi ya temen-temen nah pokoknya sampai sini ya oke kalau udah sekarang kalian bisa ke titik bit ke-2 di foto pertama kembali terus pilih efek pilih efek video pilih klub malam pilih flash hitam pilih checklist pilih sesuaikan kecepatan 100 pilih checklist untuk durasinya udah aku simpen disini biar videonya nggak kelamaan kalau udah ke titik bit yang ke-3 pilih efek video pilih lensa pilih cermin pilih checklist untuk keterangannya udah aku simpen disini ya oke sekarang kalian bisa ke awalan kembali pilih overlay pilih tambahkan overlay masukin mentahannya pilih tambah masukin mentahan ini ya temen-temen berbesar sedikit aja kayak gini kalau udah geser ke akhiran yang ada latar hijaunya pilih memotong pilih kunci kroma arahin yang bulatnya ke warna hijaunya intensitas sama bayangan 100 pilih checklist oke sekarang kalian bisa ke titik bit yang pertama kembali pilih teks pilih tambahkan teks tuliskan teksnya disini ya kalau udah pilih font pilih rubik pilih gaya pilih bayangan pilih warna hitam pilih animasi untuk keterangannya udah aku simpen disini ya nah durasinya sampai titik bit yang kedua salin teksnya terus simpan di titik bit kedua sampai ketiga pilih gaya hapus teks yang ini tuliskan teks yang baru kalau udah pilih checklist teksnya perkecil terus simpan di bawah kayak gini ya salin lagi teksnya simpan di titik bit ketiga sampai akhir latar hitamnya kalau udah pilih gaya hapus teks yang ini tuliskan teks yang baru ya pilih checklist perbesar terus ke atasin kayak gini oke teksnya udah selesai yang terakhir klik tanda plus masukin penutupnya pilih tambah nah ini videonya udah jadi aku save dulu cara upload ke templatenya pilih lewati nanti checklist fotonya aja nah untuk hasil akhir dari video aku ada di deskripsi karena disini copyright segitu video dulu tutorial dari aku hai 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 Hai